selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliar kali ini kita coba untuk menjawab request teman teman untuk mendahulukan daripada CEO Kuda tentang asmara percintaan dan keuangannya di bulan Oktober tahun 2021 CEO Kuda adalah CEO yang punya karakter yang sangat ambisius ambisinya sangat kuat dalam meraih keinginan, impian dan cita-citanya baik cita-cita untuk kuliah untuk menjadi bintang menjadi pemain musik menjadi pembisnis handal seorang entrepreneur sukses itu sangat kuat sekali ya tipikal dari seorang CEO Kuda ini adalah orang yang akan melakukan apapun ya agar apa yang diinginkan yang diinginkan itu tercapai dia bekerja sekali ya dari pagi sampai malam dari malam sampai pagi akan dilakukan dia tidak mengenal lelah sama sekali karena dia melakukannya penuh cinta ya penuh rasa ya sehingga apa yang dilakukan seorang CEO Kuda ini tidak mengenal lelah terus orang ini juga tipikal orang yang sangat percaya diri percaya diri terhadap kemampuannya percaya diri terhadap keahliannya orang ini juga sangat simple suka kesederhanaan dia tidak suka yang berbelit-belit selalu dibuat simple kalau orang lain itu harus dari A sampai B dari A sampai B dari B ke C dan seterusnya dia buat simple kalau bisa dibuat simple dia akan membuatnya menjadi sangat simple sekali ya karena pola pikir seorang CEO Kuda ini sangat sederhana tidak mau yang berbelit-belit tidak mau yang terlalu panjang-panjang tidak mau dia ingin semuanya simple cepat gitu ya terus orangnya juga sangat tepat waktu ketika dia berjanji dengan siapapun dia selalu on time dia akan menepati waktu tersebut bahkan mempunyai jam 9 pagi dia biasanya sebelum jam 9 sudah berada di tempat dia orangnya sangat disiplin sekali seorang CEO Kuda ini sangat disiplin sekali terus dia orangnya sangat setia dengan pasangannya terus dia selalu suka memberi kejut-kejutan kepada pasangannya dia selalu mencoba melindungi pasangannya selalu memberikan surprise ketika kejutan-kejutan ketika dia sedang ngedat bersama dengan pasangannya selalu ada kejutan-kejutan yang membuat pasangannya semakin sayang terus orangnya juga sangat romantis sekali ya selalu bercerita hal yang indah hal yang membuat pasangannya itu selalu semakin melambung gitu ya dan orang ini pintar sekali ya merayunya dengan lawan jenis itu sangat ahli sekali ya itu adalah gambaran tentang karakter seorang CEO Buddha kita coba akan readingkan gimana asmara percintaan dan keuangannya di bulan Oktober tahun 2021 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat nanti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda mendukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba untuk ambilkan atau kita readingkan tentang CEO Buddha seperti biasa nanti kita ambilkan yang pertama tentang asmara dan percintaan seorang CEO Buddha ya kartu yang muncul seperti ini kalau dilihat di kartu ini bagi anda yang masih single yang kemarin baru usaha putus ya bulan dua bulan ini putus sepertinya akan mendapatkan penggantinya dan penggantinya ini sepertinya bukan orang baru juga tapi adalah orang yang sudah anda kenal mungkin dari teman anda bisa juga intinya adalah orang ini sudah sering ketemu dengan anda tapi benih-benih cinta ini baru muncul setelah anda putus dengan pasangan anda yang kemarin ini juga anda tidak perlu apa ya islahnya gengsi ya lebih baik kalau dilihat di kartu ini memang orang ini yang anda taksir itu orangnya bisa dikatakan terlalu pendiam ya jadi lebih baik walaupun anda cewek ya sebaiknya anda ungkapkan ya kalau tanda-tanda orang kalau suka dengan anda kan pasti ada tandanya ya kalau anda sudah cek sepertinya ada tandanya anda cobalah masuk pelan-pelan gitu ya jangan hanya diam atau anda menunggu respon dari dia jangan ya pancing aja kalau memang tanda tersebut itu ada anda masuk aja ya karena kalau anda hanya menunggu dia nanti justru anda tidak akan dapat gitu ya karena apa karena kalau dilihat di kartu ini orang yang anda suka juga sepertinya sedang diincar orang lain gitu ya dibagi yang single ya sedangkan bagi anda yang sudah berpacaran terutama yang LDRan ini sepertinya akan ketemu ya sepertinya ada waktu yang bisa membuat anda yang pacaran sejarah jauh atau mungkin sudah berumah tangga tapi punya pekerjaan jauh itu sehingga tidak bisa ketemu setiap hari ini sepertinya yang kemarin rencananya mau ketemuan tidak jadi sepertinya di bulan Oktober ini akan bisa terlaksana yaitu anda bisa ketemu dengan pasangan anda dan di kartu ini juga ada gambaran memang posisi sekarang ini adalah posisi yang sangat tepat sangat bagus sekali jika anda mengungkapkan keinginan anda untuk melamar pasangan anda ya karena kalau di kartu ini adalah waktu yang tepat ya untuk mengungkapkan keinginan anda untuk melamar pasangan anda di kartu ini juga ada gambaran anda yang mungkin kemarin itu hubungan anda masih sembunyi-sembunyi tidak direstui orang tua anda atau mungkin keluarga dia gitu sepertinya secara pelan-pelan akan direstui juga ya karena gambaran disini adalah gambaran keselurusan anda tentang dia itu mulai terbukti gitu ya perjuangan anda di kartu ini juga ada perjuangan anda dengan pasangan anda selama ini yang belum bisa diterima oleh keluarga anda itu sepertinya atau keluarga dia itu sepertinya juga membuahkan hasil di kartu ini bagi yang berumah tangga sepertinya juga adanya perlu apa ya bulan madu kedua ini sepertinya ya biar suasananya semakin indah kembali karena kalau dilihat di kartu ini anda sedang bullying ya posisinya anda itu gak terlalu semangat harus anda ciptakanlah mungkin bulan madu yang kedua atau keberapa gitu ya intinya kalau sudah punya anak cobalah anak-anak anda itu tidak diikutkan ketika anda sedang berduaan ya ada perlu waktu perlu apa ya memberikan waktu buat diri anda sendiri gitu ya agar tercipta situasi kondisi seperti yang kemarin-kemarin ya karena situasi sekarang ini sepertinya kurang hot gitu ya anda ciptakan suasana yang sangat hot gitu agar kembali hal-hal indah hal-hal indah itu muncul kembali semakin tambah indah sekali karena kalau dilihat di kartu ini romantisme anda ini sepertinya sudah beda dengan yang kemarin gitu ya jadi perlulah suasana hal baru untuk menciptakan apa ya hubungan anda dengan pasangan anda ini lebih bergairah kembali ya kita coba untuk lihat di kartu kedua tentang keuangan seorang siokuda ya kacak-kacak dulu kartunya untuk kita ambilkan gimana sih sebenarnya keuangan siokuda dan jangan lupa untuk like jempolnya ya kartu yang muncul seperti ini 20 the universe ya ini kalau dilihat di gambaran ini juga kalau kalau dilihat sepertinya gak jauh berbeda juga sih antara asmara anda dengan keuangan anda kalau dilihat di kartu ini memang ada peningkatan walaupun ada peningkatan ini disarankan untuk selalu hemat jangan dibuat boros apalagi kondisi pandemi sekarang ini ya mencari uang itu sangat sulit sekali ya karena keterbatasan keterbatasan ya jadi kalau anda dapat uang yang banyak sebaiknya ditabung kalau anda belum punya rumah cobalah untuk berpikir untuk nabung buat beli rumah anda yang belum menikah buat nabung untuk menikah atau anda yang punya cicilan-cicilan di bank pergi ditang kalau bisa dalam kondisi sekarang ini kalau dilihat di kartu ini ketika anda banyak uang sebaiknya anda lunasi semuanya aja ya karena siapa tahu kita enggak tahu ya karena kondisi pandemi ini kapan berakhirnya juga enggak tahu ekonomi global juga sangat tidak bagus sekali kalau nanti di 2002 ekonomi semakin parah kan anda akan tidak bisa membayar ya satu kredit apa itu kredit anda yang otomatis akan membuat anda kena bunga kena bunga terus ya sebaiknya kalau punya uang ada rejeki kalau bisa anda lunasi semuanya sehingga anda tidak punya hutang tidak punya beban sehingga kalau kondisi ekonomi enggak bagus anda tetap bisa surface karena apa uang yang anda untuk bayar bunga itu bisa dipakai untuk makan gitu lah karena jangan sampai anda ketika sudah banyak uang tidak melunasi dalam arti hanya standarnya hanya nyicil itu jangan ya karena kondisi sekarang ini bunga sedikit pun sangat berarti dalam ekonomi sekarang ini di bulan Oktober ini kok rejekinya banyak sebaiknya hutang-hutang anda yang terutama hubungannya dengan bank yang kalau tidak telat bayar itu kena bunga gitu sebaiknya anda lunasi semuanya walaupun nanti kena pelanati enggak masalah kan hitungannya kan anda harus berpikir ke depan gitu lah kondisi ekonomi seperti sekarang ini dan di kartu ini juga ada gambaran anda yang belum dapat pekerjaan ini juga akan dapat pekerjaan yang penting anda tidak pilih-pilih ya karena di kartu ini juga ada gambaran anda terlalu egois terlalu gengsi bisa juga ya gitu jangan ya jadi di kartu ini ketika ada peluang pekerjaan ya udah ambil aja lah anggap aja mungkin batu loncatan atau gimana gitu bisa juga ya bisa dikatakan kalau kita lihat di kartu pertama kartu kedua bisa dikatakan seorang siu kuda ini baik asmara keuangannya baik-baik aja gitu ya sangat bagus sekali ya jadi apa yang anda dapatkan dengan sangat bagus ini syukuri aja ya demikian rating tarot kami jika dirasa resonan silahkan like jempolnya dan setiap kali anda melihat video ini jangan lupa ya selalu absen baik dengan cara like jempolnya komentar positif jika ada pertanyaan request jangan suka untuk ditanyakan di kolom komentar jika anda berkenan bisa anda curhat anda berbagi pengalaman berbagi cerita di kolom komentar siapa tahu bisa bermanfaat bagi orang lain dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu berusaha untuk update setiap harinya jika kalian merasakan manfaat dari channel ini video ini gunakan sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media yang anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi membutuhkan solusi penjaraan bisa mendapatkan di channel ini demikian rating tarot kami saya ajang terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin